buat sangat pelan sekali ya mau angkatan enggak ada yang namanya gregel ya gregel-gregel juga sudah hilang enggak ada lagi yang namanya gregel-gregel sudah hilang mantap sekali ya oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya B channel jadi kali ini saya akan mengatasi permasalahan ya jadi permasalahannya gini jadi ketika kita akselerasi jadi awal pertama gas itu kayak terasa gregel-gregel gitu nah jadi seperti itu itu terjadi ketika awal saja awal gas ketika kita habis pilok nah jadi seperti itu itu kejadiannya setiap akselerasi atau gas awal jadi biasanya biasanya ini itu permasalahan ini ada di bagian CVT jadi langsung aja kita lepas bagian CVT nya jika teman-teman mengalami seperti itu silahkan langsung dicek di bagian ini ya Oke ini kita lepas dulu oke jadi seperti ini dia dalamannya seperti ini kemudian Hai di bagian sini kita bersihkan dulu ya atau kita lepas dua-duanya keduanya kita lepas ya biasanya berada di bagian belakang ya permasalahnya Oke Langsung aja kita bongkar dulu bagian yang belakang aja ya Nah jadi ternyata kayak gini ini jadi ini sudah penyakit langganan atau sudah biasa terjadi di motor metik ya Nah disini adalah ini dia jadi kampas gandanya itu sudah habis ya atau sudah tipis nah ini sudah terlihat 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 tipis ya Nah kayak gini sangat tipis sekali ini hampir menyentuh besinya jadi mengakibatkan geretik tadi ya Nah kayak gini oke langsung aja kita ganti ini kampas gandanya nanti kita ganti kemudian kita bersihkan semuanya bagian depan juga kita bersihkan ya Nah ini sampai roller roller v-belt kita bersihkan ya kita bersihkan semuanya Oh ya bagian depan belum saya lepas Oke saya lepas dulu Hai Oke bagian depan juga kita lepas ya Nah ini dia untuk bagian depan kondisinya seperti ini rollernya masih sudah penjauh sih sudah penjauh sedikit tapi jadi cuman sedikit aja yang penjauh nah ini dia lihat nggak ya lihat ya Nah ini jadi benjonya masih sedikit jadi ini masih bisa dipakai kemudian kemudian ini masih oke ya nah rumah roller oke bosnya oke bibetnya kita lihat juga kayak apa Hai bibetnya kayak gini ya harusnya diganti lebih baik tapi kalau enggak ada ya lanjut aja nggak apa-apa ini masih bisa 10.000 km oke kemudian Hai lanjut kita ganti di bagian ini kampas gandanya ini sudah habis ya benar-benar habis nah ini nah oke dikarenakan yang punya enggak ada gantinya atau belum ada dana untuk mengganti jadi saya ganti dengan second atau bekas tapi masih bagus ya ini ya Nah ini masih bagus ini bukan baru tapi masih tebal dibandingkan dengan yang ini tadi nah ini ya kan bedanya jauh kan nah oke ketebalannya juga beda yang ini sudah hampir menyentuh dengan besi yang ini masih agak tebal buat temen-temen kalau ganti yang ini kamas ganda untuk yang model kayak gini ya model xed ini ini harganya itu sedikit mahal sekitar 200 20-an nah ini kodenya k ke-16 nah jadi ini kodenya ke-16 untuk harganya 220-an kalian bisa mengganti menggunakan punyaknya bit ya kodenya ke-44 untuk harganya lebih murah sekitar 100 berapa ya pokoknya sekitar 150-an lah lebih sedikit jadi nanti kita mengekas sedikit menipiskan atau eh papras bagian sini untuk kode k-44 supaya PNP dengan ini ya oke jadi kita lanjut ini aja kemudian lanjut kita buka ini kemudian kita ganti ya oke kampas gandanya sudah saya ganti jadi orangnya belum ada dana jadi saya pakai bekas tapi ini masih lumayan ya nah ini masih ada tongolannya nah seperti ini kalau tadi kan sudah sangat mepet sekali dan sudah tidak bisa dipakai lagi ya nah di bagian sini juga kita kasih eh apa namanya amplas ya di amplas bagian sini kemudian bagian ini juga kita amplas sedikit oke langsung aja kita pasang pasangnya kayak gini tarik 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 masuk masukkan ini set oke kemudian kita masukkan ringnya ini kita pasangnya ya oke kemudian tinggal kita kencangkan aja oke semuanya sudah terpasang sudah tidak ada yang namanya gregel atau gregel ya di awal aksirasi ini rrk itu sudah hilang dan ketika beloan kemudian kita gas rrk itu sudah hilang sudah nggak ada lagi ya nah nanti penyebabnya adalah kampas ganda yang sudah habis tadi ya nah ini kampas gandanya sudah sangat tipis sekali sudah habis ya kan nah ini ini sudah hampir mengenai besinya kalau mengenai besinya bisa-bisa mangkok ganda ya atau mangkoknya itu loh itu bisa cacat nanti ya nah oke sudah tidak ada lagi yang namanya gerdek atau gregel oke mari kita coba buat jalan nah ini buat sangat pelan sekali ya mau angkatan nggak ada yang namanya gregel ya gerdek-gerdek juga sudah hilang nggak ada lagi yang namanya gregel sudah hilang mantap sekali ya oke jadi kampas ganda tadi kalau udah habis dia kayak gitu penyakitnya buat angkatan pasti gregel ya ini speednya sangat rendah sekali dibawah 10 tidak ada yang gregelnya ya oke tarikan sudah halus nggak ada yang gregel ya oke mantap nah jadi itu dia selamat menikmati oke gas juga enak spontan selamat menikmati